Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Pemirsa TV-Ku, Kampus On TV menjumpai Anda. Kali ini bersama saya, Ratih Pramita Sari, dosen Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, spesifiknya adalah di bidang K3. Dengan tema kali ini yang akan saya bawakan adalah tidak jauh-jauh dari K3, yaitu mengenai alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri di sini biasa disebut APD, itu adalah istilah pendeknya. Nah, dalam bahasa Inggris biasa disebut Personal Protective Equipment, atau biasa disingkat dengan PPE. Nah, alat pelindung diri ini sebenarnya berfungsi untuk apa sih? Alat pelindung diri ini berfungsi untuk para pekerja yang bekerja biasanya adalah di bidang konstruksi, kemudian di bidang pengelasan, dan juga di bidang lab. Nah, sebetulnya untuk alat pelindung diri sendiri, dia tidak hanya untuk di bidang yang saya sebutkan tadi, tetapi banyak juga yang membutuhkan alat pelindung diri. Tetapi memang bidang-bidang yang paling banyak membutuhkan alat pelindung diri adalah bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Nah, tujuannya untuk apa sih? Ya, namanya juga alat pelindung diri, makanya tujuannya adalah untuk melindungi para pekerja ketika berada di dalam tempat kerjanya. Nah, mungkin sedikit intro mengenai alat pelindung diri. Alat pelindung diri sendiri ini dapat melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan yang ada di tempat kerja. Kalau bahaya yang ada di tempat kerja, itu biasanya adalah bahaya jatuh, kemudian kepleset, kemudian juga tergores, tersayat, dan lain sebagainya. Nah, kalau berdasarkan berita yang ada di Indonesia saat ini, APD ini sangat-sangat diperlukan, terutama bagi bidang konstruksi yang ada di proyek. Nah, di proyek ini salah satu contohnya adalah beberapa proyek yang ada di luar pulau. Misalkan proyek-proyek seperti proyek pertambangan, pembangunan, ada banyak kasus kecelakaan dan mengakibatkan pekerja itu meninggal. Ketika kami, para ahli K3 atau teman-teman yang bergerak di bidang K3 itu, dia mengulas lebih jauh. Sebenarnya apa sih penyebab dari karyawan-karyawan ini dapat mengalami kecelakaan dan juga meninggal di tempat kerja? Dan ternyata salah satunya adalah faktor alat pelindung diri yang mereka pakai. Banyak sekali teman-teman karyawan yang masih belum memahami terkait dengan pentingnya alat pelindung diri. Makanya sekarang ini di Fakultas Kesehatan sendiri, yang notabene kita mempunyai bidang K3, kita mulai untuk mensosialisasikan terkait dengan pentingnya alat pelindung diri untuk pekerja yang ada di lapangan. Bagaimana sih cara mensosialisasinya? Nah, nanti saya akan menerangkan beberapa cara terkait dengan sosialisasinya. Lalu, saya juga akan menerangkan sebenarnya apa saja sih alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman pekerja. Lalu, akan saya jelaskan juga terkait dengan jenis-jenisnya. Nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan spesifikasi dari alat pelindung diri ini sendiri. Lalu, juga saya akan sedikit menjelaskan mengenai alat pelindung diri yang harus dipakai, satu paket alat pelindung diri yang harus dipakai oleh teman-teman yang ada di lapangan. Kalau misalkan kita berbicara terkait alat pelindung diri, nanti kita juga akan mengulas terkait dengan spesifikasi alat-alat pelindung diri yang cocok atau nyaman untuk dipakai dengan teman-teman pekerja. Karena beberapa alasan kenapa kok teman-teman itu tidak menyukai memakai alat pelindung diri, salah satunya adalah ketidaknyamanan. Salah satu contoh yang paling mudah adalah pemakaian masker. Teman-teman pekerja kurang suka memakai masker. Alasannya kenapa? Nanti akan saya paparkan. Nah, baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Karena setelah jeda iklan berikut ini, kita akan melanjutkan pembahasannya. Dan tetaplah di Campus On TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.